Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Andresta dalam segmen Analis Receh Di video kali ini kita akan membahas tim yang saya pakai jarsinya saat ini, Alterigo Kenapa performanya di MPL season ke-8 akhir-akhir ini menurut Dan kami telah membuat 4 alasannya, jika nanti di alasan ini kamu setuju atau tidak Jika kamu ada pendapat lain, tulis di kolom komentar Oke kita masuk ke dalam pembahasannya Penyebab yang pertama adalah ini adalah rahasia umum Yang mungkin sudah diketahui oleh para penonton setia MPL yaitu update patch Seperti yang kita tahu pada season sebelumnya juga hal yang sama terjadi pada Alterigo ini Setelah update patch mereka yang sebelumnya unbeaten tidak terkalahkan Bahkan kalau saya tidak salah pada season 7 kemarin mereka selalu menang 2-0 sebelum adanya update patch Saat adanya update patch mereka yang dari puncak kelasmen turun secara perlahan ke bawah Atau geser dari puncak kelasmennya Nah hal yang sama juga terjadi pada season ke-8 ini Sampai week ke-5 Mereka sama sekali tidak terkalahkan, tidak tersentuh oleh tim lain Tapi pada saat berhadapan dengan Bigetron Alpha Akhirnya mereka tak lup pada saat itu juga Tentunya pada saat itu terjadi update patch Mungkin adanya update patch begitu kompleks Seperti yang kita tahu jika adanya update patch di dalam game Mobile Legends Membuat perubahan gameplay, meta hero dan juga ritme permainan cukup akan berubah Mungkin hal tersebut kurang dipersiapkan oleh Alterigo Atau juga tim-tim lain sudah mempersiapkannya lebih dalam Jadi update patch bisa dibilang salah satu Counter natural Seperti yang dibilang oleh para netizen atau para warga gaming setiap penonton MPL Counter natural dari Alterigo adalah update patch Jadi update patch tidak bisa ditampik adalah alasan mengapa Alterigo akhirnya menurun performanya Bahkan tidak mengalami kemenangan sampai akhir regular season yang lalu Lalu, alasan yang kedua adalah tim lain yang sudah membaca strategi dari Alterigo Nah, sebagai pemuncak kelasmen pada saat itu Alterigo tentunya menjadi sorotan dari tujuh tim lain Wajar saja jika hal tersebut dilakukan oleh tim-tim lain Karena tentunya sang pemuncak kelasmen siapapun dia Akan menjadi sorotan, akan menjadi pusat perhatian dari seluruh tim MPL dan juga penonton Tentunya banyak sekali tim yang ingin mendapatkan rekor Menjadi tim yang mengalahkan Alterigo untuk pertama kalinya Tentunya untuk mendapatkan hal tersebut Tim-tim lain harus membaca strategi dari Alterigo Dan membuat mereka kalah Nah, mungkin hal tersebut juga yang sudah dipersiapkan oleh Bigetron Alpha R.R.K. Hoshi Lalu, Aura Fire Dan juga Onyx Sport Jadi, besar kemungkinan tim-tim lain juga memiliki perhatian khusus kepada Alterigo Selaku pemuncak kelasmen Jadi, faktor ini juga kami masukkan ke dalam alasan kenapa Alterigo Menurun performanya akhir-akhir ini versi tim JPL Faktor yang ketiga adalah kehilangan motivasi Tentunya jika kita terlalu banyak meraih kemenangan Dan juga, walaupun mereka juara juga belum ada apa-apanya Hanya sebagai juara regular season tanpa mendapatkan piala Mungkin faktor X tersebut membuat Alterigo Atau para player-nya kehilangan sedikit motivasi Mereka sering menang dan juga akhirnya mereka kekurangan motivasi untuk mendapatkan kemenangan dari week ke-6 sampai week ke-8 Tentunya ini menjadi sorotan ya Untuk para pecinta Alterigo Karena tentunya motivasi yang dimiliki oleh tim yang permainannya tidak selalu mendapatkan kemenangan Dan tim yang selalu mendapatkan kemenangan atau win streak atau unbeaten Tentunya sangat berbeda Tentunya ini juga menjadi faktor yang layak dimasukkan ke dalam video kali ini Kehilangan motivasi mungkin saja menjadi salah satu alasan Kenapa player Alterigo sulit mendapatkan kemenangan dari week ke-6 sampai ke week ke-8 Oke, faktor yang terakhir dari tim JPL pada video kali ini adalah Terlalu merasa di atas angin Sebenarnya ini efek domino dari faktor ke-2 maupun faktor ke-3 Dimana saat tim lain sudah membaca, mereka kehilangan motivasi Dan satu lagi adalah Yaitu mereka terlalu merasa di atas angin Mungkin ini juga terjadi pada Alterigo Mereka mungkin terlalu jumawa, terlalu besar kepala Dan membuat akhirnya mereka tergelincir Bahkan ada pepatah yang mengatakan Lawan terberat kita bukanlah orang lain, bukan diri sendiri Mungkin ini yang terjadi pada Alterigo Mereka terlalu di atas angin Mereka terlalu merasa jumawa Sampai mereka lupa bahwa tim lain sedang mengincar mereka dengan begitu buasnya Tentunya ini menjadi salah satu faktor yang Mungkin terjadi dalam internal Alterigo Mereka terlalu jumawa, kehilangan motivasi Sehingga tidak menyadari bahwa tim lain sedang membaca permainan mereka Saat adanya update page Mungkin segitu saja Pembahasan dari video kali ini Jika kamu ada pendapat lain atau kurang setuju Atau ingin ada yang kamu kritik Atau mau menambahkan Silahkan tulis saja di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk yang mau beli baju yang seperti saya pakai Atau yang di belakang-belakang ini Silahkan klik link di deskripsi Jangan resta Mungkin seluruh kerabat kerja JPL TV yang bertugas Mengucapkan terima kasih Salam is for Indonesia Sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax